Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Gerantar Hormat, ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Sharing Informasi bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini Kami akan mengabarkan informasi penting Ini tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia Ini terkait surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Risik dan Teknologi Ini dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ini Bapak Ibu terkait rekrutmen calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Jadi isi suratnya adalah Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode ke-5 Guru penggerak Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek Menyelenggarakan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Jadi sekarang Bapak Ibu sudah memasuki angkatan ke-7 ya program guru penggerak ini Nah kemudian dilanjutkan terkait program guru penggerak angkatan ke-7 ini Akan dilaksanakan pada sasaran 446 kabupaten atau kota Daftar kabupaten kota dan provinsi sebagaimana di lampiran 1 Jadi Bapak Ibu dalam program guru penggerak angkatan ke-7 ini Tidak semua kabupaten dan kota mendapatkan jatah atau kota Untuk bisa mengikuti pendaftaran guru penggerak ini Hanya 446 untuk angkatan ke-7 Nah jika kabupaten atau kota Bapak Ibu sudah ikut dalam angkatan ke-6 Berarti tidak ikut dalam angkatan ke-7 ini Bisa jadi akan masuk ke daftar angkatan ke-8 nantinya Pelaksanaan PGP angkatan ke-7 direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober 2022 selama 6 bulan Jadi ini tentunya kabar gembira ya bagi Bapak Ibu guru Karena kemarin banyak yang mengeluh karena waktunya itu terlalu lama selama 9 bulan Jadi ini diturunkan di pres waktunya menjadi 6 bulan atau selama 1 semester Bapak Ibu ya Dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring Jadi menggunakan sistem kombinasi dan biasanya untuk luringnya ini itu untuk lokakar ya Bapak Ibu ya Nah selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut kami menginformasikan beberapa hal terkait sebagai berikut Yang pertama sesaran calon peserta guru penggerak angkatan ke-7 ini adalah Sejumlah 20.000 peserta sesuai persyaratan pada lampiran 2 Jadi ada sekitar 20.000 sesaran guru penggerak Bapak Ibu ya untuk angkatan ke-7 ini Jumlahnya cukup banyak kami mengharapkan Bapak Ibu jangan melewatkan kesempatan ini Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika mengikuti program guru penggerak Kemudian poin kedua selama pendidikan para guru tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing Nah saat mengikuti program guru penggerak ini Bapak Ibu masih tetap diharapkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing ya Nah kemudian poin tiga proses rekrutmen calon guru penggerak dilakukan beberapa tahap seleksi yaitu Jadi perlu diperhatikan ada dua tahapan Bapak Ibu yang untuk seleksi program guru penggerak ini Tahap pertama itu registrasi pengisian dan penilaian biodata dan penilaian SI Nah di tahap kedua ini penilaian simulasi mengajar dan wawancara Terkait registrasi ini akan dibuka mulai 14 Maret hingga 15 April 2022 Jadi dimulai hari ini Bapak Ibu ya hari Senin 14 Maret 2022 hingga 1 bulan ke depan 15 April 2022 Selanjutnya terkait informasi proses rekrutmen calon guru penggerak dapat dilihat pada lampiran 2 Atau pada laman sekolah.penggerak.kemenikbud.go.id Garis miring guru penggerak Ya Bapak Ibu bisa login di halaman ini ataupun bisa langsung login di akun SIMPKB masing-masing Untuk mengikuti program guru penggerak angkatan ke-7 ini Ya selanjutnya kita beralih ke lampiran 1 Ini adalah lampiran yang berisi daftar wilayah sasaran rekrutmen calon guru penggerak angkatan ke-7 Jadi di bagian sebelah kiri ini adalah daftar nama provinsinya Bapak Ibu Yang sebelah kanan ini adalah nama kabupaten atau kota Bapak Ibu Jadi silakan diperiksa Bapak Ibu apakah kabupatennya atau kotanya masuk dalam rekrutmen calon guru penggerak untuk angkatan ke-7 ini Jadi saya akan scroll pelan-pelan ke bawah ya Bapak Ibu bisa melihat apakah ada nama kabupaten atau kotanya Nah ketika ada Bapak Ibu silakan mendaftar mulai hari ini telah dibuka Nah banyak sekali Bapak Ibu manfaat yang bisa diperoleh Jika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak Salah satu diantaranya untuk Nekjenjang menjadi kepala sekolah Itu nantinya akan wajib memiliki sertifikat guru penggerak Nah ini Bapak Ibu ya Kita scroll ke bawah ini Sumatera Selatan Kemudian Nusa Tenggara Barat Sumatera Utara Ya jadi Bapak Ibu bisa melihat apakah daftar kabupatennya ada dalam daftar program guru penggerak untuk angkatan ke-7 ini Karena tidak semua kabupaten dan kota itu terundang dalam angkatan ke-7 ini Yang tidak terundang barangkali kabupatennya telah masuk dalam daftar program guru penggerak angkatan ke-6 Ataupun nantinya di angkatan ke-8 Bapak Ibu ya Nah jadi ini Bapak Ibu ya daftar kabupaten dan kota yang dapat mengikuti program seleksi guru penggerak angkatan ke-7 Nah ada pun Bapak Ibu terkait persyaratan yang mesti dimiliki oleh Bapak Ibu yang ingin mengikuti program guru penggerak Ini ada 5 persyaratan Yang pertama guru ASN maupun non ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta itu bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya Kemudian poin B memiliki akun guru di data dapodik Kemudian poin C memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 Saya pikir ini Bapak Ibu sudah memenuhi semua ya Kemudian poin D memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun Jadi bagi Bapak Ibu yang baru lulus seleksi CPNS ataupun P3K Dan belum pernah ada pengalaman mengajarnya itu berarti belum bisa mengikuti Bapak Ibu ya Jika masih kurang dari 5 tahun karena ini minimal 5 tahun Kemudian poin E memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun Jadi jika usia pensiunnya sisa 10 tahun itu sudah tidak bisa lagi mengikuti Bapak Ibu ya Karena ini tidak boleh kurang dari 10 tahun Nah kemudian terkait jadwal seleksinya Di sini kita bisa melihat informasi kegiatannya adalah Yang pertama informasi rekrutmen calon guru penggerak Ini untuk sosialisasinya 8 Maret hingga 13 Maret Ini sudah dilewati kemudian kegiatan kedua Registrasi atau pendaftaran Unggah berkas dan pengisian ESI ini dimulai 14 Maret hingga 15 April Jadi rentang waktunya ini selama 1 bulan Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu diharapkan bersiap untuk mengikuti program guru penggerak Antara 14 hingga 15 Maret untuk proses pendaftarannya Nah kemudian dilanjutkan untuk proses belajar mengajarnya Itu dimulai di 3 Oktober hingga November 2022 Kemudian dilanjutkan pada bulan Februari sampai Juni tahun 2023 Jadi waktunya panjang Bapak Ibu ya Waktunya juga relatif lebih longgar Jadi Bapak Ibu guru silahkan mendaftar Jika nama daerahnya masuk dalam daftar program guru penggerak angkatan ketujuh ini Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami kabarkan dalam kesempatan video kali ini Semoga bermanfaat Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Wr. Wb